Intro Terima kasih anda masih bersama kami di lintas Ainius Sumut Pemirsa asat narkoba Paul Res Asahan berhasil menangkap pria kurir sabu di jalan lintas Sumatera Pulau Raja Asahan Yang membawa 10 kg sabu disimpan dalam plastik dibalik pohon agar tidak dicurigai Tiga orang berhasil ditangkap setelah dilakukan pengembangan jaringan narkotika tersebut Seorang pria tak berkutik setelah diserga petugas di pinggir jalan lintas Sumatera Pulau Raja Asahan Tak jauh dari lokasi tersebut ditemukan bungkusan plastik berwarna biru yang mencurigakan Kepada petugas pria tersebut mengaku bungkusan plastik miliknya Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata berisikan narkotika jenis sabu Kapol Res Asahan AKBP Afdal Junaidi mengatakan setelah dilakukan pengembangan terhadap pria tersebut Petugas berhasil mengamankan tiga tersangka lainnya yang merupakan jaringan narkoba Kepada petugas tersangka memperoleh barang haram tersebut dari seorang TKI ilegal yang tiba di perairan Batubara Petugas yang mendapati informasi melakukan penyelidikan dan pengejaran dan berhasil menangkap seorang tersangka Dari tersangka petugas mengamankan barang bukti 10 kg sabu siap edar Bagaimana mulanya pengungkapan 4 tersangka dengan barang bukti narkoba Jadi berdasarkan informasi yang kami dapat Ada TKI yang balik dari Malaysia menuju ke Pantai Batubara Tepatnya yang ada di Pantai Datu Beda Batubara Pada saat itu kami mengamankan MA yang kita suruh kecurigai Duga yang bersangkutan ada membawa 0 ketiga jenis sabu Kemudian pada saat itu SMA ini karena dapat informasi MA ini ketakutan akhirnya barang bukti ini dibawa dia disimpan di edar Pulau Raja Tapi kami buntuti Ada rencana mau dibawa kemana? Ke Pulau Sumatera atau di Sumatera? Pengakutnya untuk masih diedarkan di Sumatera Utara Rencananya sabu akan diedarkan tersangka di wilayah Sumatera Utara Terhadap para tersangka di jerat undang-undang narkotika Dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun atau seumur hidup Dari Asahan, Ulil Amri, Ainews melaporkan